Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya semprot cara mengembalikan suaranya biar agar gacor dan tidak serak itu harus kasih cacing tanah guys ini saya semprot lagi sebentar ya saya semprot lagi ini saya semprot lagi guys ini saya semprot lagi ya guys ya tapi mandiin burung murai batu bahan itu harus benar-benar basah ya biar dia cepat jinak dan kasihlah cacing tanah terus diap hari ya ini saya kasih cacing tanah guys mandi pagi mandi pagi dan jemur pagi juga penting harus sangat sabar sekali merawat burung bahan itu guys ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mati dari kalau punya burung murai batu bahan pengen lulut itu harus main air ya kan harus dimandiin setiap hari disemprot sementara disemprot dulu nanti kalau sudah agak jinak langsung di karamba oke guys ya semoga bermanfaat ilmu ini menambah para keco-keco mania yang khususnya bagi pemula itu biar burunya biar pada juara semua ya kita harus ngerawat burung murai kita itu benar-benar walaupun burung kita bahan itu walaupun dari malaysia dari mana-mana itu gak apa-apa yang penting gak gembung kalau saya guys yang penting gak gembung kalau saya sih pengennya senangnya sih lokal gitu ya nanti saya kasih tau insya Allah saya kasih tau diri-diri murai batu motif rektor malaysia ya guys biar para keco mania biar tau ya terus ditemprot kayak gini biar lulot dan diantar kalau sudah jinak pasti dia gak cor guys ini saya mandiin pagi saya semur pagi biar burunya biar sehat ya kan harus sering-sering dikena dimantiin kayak gini biar burunya itu biar seger biar lulot biar jinak sama yang rawatnya ya sering-sering dikasih mandi kayak gini biar burunya mengkilat ini yang murai batu bahan ya kan jadi jinak ntar saya ingetin para keco mania harus benar-benar ngerawat burung murai batunya itu harus sabar kalau punya burung murai batu bahan sering-sering dikenakan air dan dijemur biar dia lulot jangka waktu satu bulan sudah jinak guys kalau anda sering-sering mandiin bulunya biar ekornya bagus dan gak rusak ya kan murai batu sumatera utara itu kayak gini bentuknya ntar saya kasih tahu burung ciri-ciri burung murai batu yang dari malaysia saya akan menggambarkan ekornya motif ekornya tapi jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis semoga ilmu ini bermanfaat untuk para kisok-kisok mania yang khususnya bagi pemula maksudnya bagi pemula harus benar-benar basah tapi harus hati-hati jangan sampai kena mukanya kena mukanya gak apa-apa tapi dikit-dikit ya biar dia sehat-sehat dan seger semoga bermanfaat itu ini menambah ilmu-ilmu para kisok mania di seluruh Indonesia Nusantara kita sesama orang muslim sesama orang islam harus saling berbagi ilmu ya kan ilmu itu harus dibagikan kalau gak dibagikan ntar malah punah ya kan ilmunya gak rugi anda saling berbagi ilmu para teman-teman yang punya burung gacor-gacor yang punya burung juara-juara itu harus berbagi ilmu sama teman-teman kita yang khususnya bagi pemula ya kan biar sama-sama enak dan sama-sama burungnya biar dapat juara semua biar gantangannya semakin rame guys ya jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis ya ini burungnya ini guys ini harus sering-sering dimandikin kayak gini kalau burung murai anda kalau sudah jinak pasti dijamin gacor dan dan apa itu dijamin gacor dan bisa ditempel tapi burung ini sudah mau ditempel guys alhamdulillah walaupun bahan ini sudah mau ditempel saya itu ilmu saya kayak gini guys saya merawat burung murai saya tapi ntar kalau tapi kalau saya sih kalau dapet untung ya saya juar lah namanya saya orang sederhana cari uang lah gitu tapi pada alhamdulillah pada beli burung dari saya pada enggak kecewa oke tapi harus dirawat juga harus sering-sering di pokoknya pokoknya harus merawat lah jadi harus dirawat gitu ya biar burunya biar sehat dan biar gak ada kutunya dan burunya sangat mengukirin celong ini ntar saya kasih sasing tanahnya burung murai apa itu burung murai batu yang mudah hutan itu yang lokal itu kayak gini bodinya tipis dadanya ya coklatnya coklat beda kalau sama burung kalimantan ya kan burung kalimantan itu coklatnya itu coklat muda budar ya kan kalau burung malisian ntar saya akan jelasin para kecomannya di motif ekornya biar anda biar enggak salah paham menilai burung ya kan ini kayaknya murai batu dari kayaknya saya lihatin kayaknya dari Aceh guys gunung lauser ya tapi gak apa-apalah kalau saya sih gak fanatik namanya burung itu sama aja yang penting kita rawatnya walaupun dari Malaysia dari Thailand dari manapun itu gak apa-apa dari baharok kalau kita rawatnya benar pasti burungnya pasti agar pasti moncat dan juara suaranya keras ya kan semua burung itu bagus kan ciptaan Allah ya kan jangan dibedakan kalau punya burung ya walaupun itu kamu punya burung dari Thailand dari Malaysia dari manapun dari impor dari manapun itu jangan dibedakan jangan milih yang burung kita harus ngerawatnya harus rawatan kalau burung kita dari baharok kalau kita gak dirawat ya juga sama aja ya gak nah gitu burung burung dari manapun gak apa-apa yang penting kita harus ngerawat tapi yang saya kasih tahu yang paling bagus itu kalau mureh dari baharok ya kan dari baharok dari marike pasaman ya kan dari gunung lauser aceh dan dari bukit 12 jambi ya kan dari pengkulu itu bagus ya kan dari lampung juga bagus ya kan tapi yang sering-sering buat lomba itu emang dari aceh sama dari baharok dari gunung lauser itu dari marike abis abis saya mandikin ini nanti dia di dish guys seger dipanaskin nanti saya kasih cacing tanah nanti ya nanti saya kasih cacing tanah saya mau kasih-cacing tanah dulu guys ini kayaknya sudah seger ini guys sudah tertek tertek ya nah ini guys burungnya habis mandi tak bisa jemur ya kan ini fournya four super feed loss dan ini saya kasih cacing tanah ya kan jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis ini burung ini saya yang bahan yang kayaknya aceh ini guys bukan dari bahorok tapi gak apa-apalah yang penting kalau saya sih fanatiknya gak fanatik burung dari mana yang penting dari sumatera utara fanatik saya itu suka burung dari sumatera utara gitu walaupun dari marike dari bahorok dari gunung lauser aceh dari apa itu pasaman ya kan dari nias pulau nias juga itu saya suka yang penting saya suka itu burung murai batu yang dari sumatera utara pokoknya sumatera utara kan sangat luas sekali guys karena burungnya sangat banyak ya kan pokoknya burung dari sumatera utara itu sangat bagus semua gak ada yang gak ya kan tapi ya kita harus merawat gitu ya kan ilmu itu harus berbagi biar kita jadi burung teman-teman kita jadi pada juara semua gitu ya ya dah dulu semoga bermanfaat tapi saya ingetin dulu para kejo-kejo mania di seluruh indonesia nusantara jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis guys sorry guys belum bisa posting burung murai batu yang gacor-gacor karena ini khusus tutorial burung-burung yang burung-burung bahan ya kan tutorial ngerawat burung murai-murai bahan dan kacar-kacar bahan gitu ya kayaknya lagi cari cacing ya kan mau makan cacing tanah ya kan pokoknya anda kalau punya burung murai batu yang bahan harus sering-sering dimandikan dan dikasih cacing tanah secukupnya bisa 3 ekor atau 4 ekor dipotong-potong cacingnya ya guys kayak gini kayaknya mau makan cacing biar dia sehat seger walaupun dia mabung dimandikan gak apa-apa tapi dipanaskin dijemur itu harus jemur pagi gak boleh jemur siang ini burungnya murai batunya ya kan cara ngerawatnya burung murai batu harus sabar ya kan yaudah dulu semoga bermanfaat itu ini menambah ilmu-ilmu para kecomannya di seluruh ilmu nusantara tapi saya ingetin dulu para sahabat-sahabat kecomannya jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen dan di share ya guys ya tapi kalau komennya tolong yang komen yang bagus-bagus ya guys ya jangan-jangan jangan jorok-jorok gak boleh komen yang jorok-jorok namanya orang sama-sama manusia sama-sama orang islam sama-sama apa itu kita saling berbagi ilmu ya kan gak boleh komen-komen yang jorok-jorok ya komennya yang bagus-bagus oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam channel bungalas ee selamat menikmati